Halo sobat, kembali lagi bersama saya And welcome to the Redzone Dalam kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan video dari YouTuber Rusia ini yang dirasuki oleh SCP-035 Di video kali ini, tidak hanya penampakan dari SCP-035 saja, melainkan SCP-049 ikut campur juga di dalam video kali ini Nah, bagaimana jadinya sobat jika SCP-035 berjumpa dengan SCP-049, apakah yang akan terjadi? Terus saksikan dan simak video ini, lalu jangan lupa juga ya, untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, oke? Di video ini, sangat berkaitan dengan video yang aku bahas sebelumnya, di part yang pertama Bagi kalian yang belum menontonnya, kalian bisa mengklik linknya yang ada di atas ini Tonton dulu video itu, lalu kembali lagi di video ini Oke, singkat cerita ya, mengenai video yang pertama Yang mana di part pertama itu, dua orang YouTuber ini telah dirasuki oleh SCP-035 Banyak sekali insiden yang terjadi di dalam video itu Yang mana mereka berdua ini saling bergantian menggunakan topeng itu Namun, untungnya mereka berdua ini selamat Dan inilah kelanjutan dari videonya Setelah mereka berdua ini, terbebas dan terlepas dari rasukan SCP-035 YouTuber yang pria ini menjelaskan di dalam video bahwasannya Sebelum itu kejadian semua, dia telah disuntik oleh suatu agen SCP Dan suntikan itu telah menyebar di tangannya sobat Coba kalian perhatikan gambar ini Karena demikian, YouTuber ini menyatakan di dalam videonya Ia memerlukan dokter wawah atau SCP-049 Kenapa demikian? Ia memerlukan dokter itu untuk mencoba menolong dirinya dan menyembuhkan dari suntikan itu Di HP-nya, ia menunjukkan jam 3 pagi Itu artinya sobat Ia akan melakukan ritual pemanggilan SCP-049 Pada jam itu, ia menunjukkan suatu kaca besar Lalu menunjukkan nilin-nilin yang ia letakkan Lalu ia hidupkan Dan tak lama kemudian Ia membaca suatu jiman-jiman atau ritual Dan inilah yang terjadi Jangan lupa untuk mencoba C3 C7 C8 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 Terima kasih telah menonton! 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 See you next time and bye! Terima kasih telah menonton!